Dalam kekuasaan Orde Baru ini saya tidak punya kebebasan bagi warga negara, saya tidak merasa aman, sehingga negara bagi saya sekarang ini adalah sekeliling pakar rumah saya. Itulah negara saya. Kegiatan saya waktu Lentera itu menjadi tanggung jawab saya pribadi, baik dalam polemik maupun mendukung dan membantu Soekarno, semua saya lakukan dengan sadar sebagai tugas nasional saya. Dan terus menentang untuk tetap menjadi diri sendiri. Pram adalah pram, lain tidak. Kalau saya bilang pengarang itu korps avantgarde, bukan penghibur. Ya, seorang avantgarde selamanya berada dalam keadaan berontak terhadap segala sesuatu yang mengurangi harga manusia, yang menindas, yang tidak adil, dan melawan kejahatan dalam tulisan-tulisannya. Kalau takut, jangan jadi pengarang. Karya-karya sendiri bagi saya itu sama dengan anak-anak saya sendiri. Begitu tercetak turun dari mesin, dia akan menempuh hidupnya sendiri. Ini anak-anak rohani saya menempuh hidupnya sendiri dalam masyarakat sosial budaya. Mungkin ada yang umurnya pendek, mungkin ada yang panjang, mungkin ada yang abadi. Itu adalah nasib mereka masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.